Apakah cuma karena ingin didengar orang, dilike orang, lalu kita harus membencik orang? Apakah untuk mendapatkan like kita harus mengunlike? Apakah untuk supaya bisa ditonton, dapat cuan dari Youtube, lalu kemudian kita harus menyebarkan kebencian? Untuk apa? Walal akhiratu khairul lakamin al-ulat Ini urusan di dunia ini gak akan berhenti di dunia Ini akan berlanjut sampai akhirat nanti Antum salah-salah disini, berlanjut ke pengadilan akhirat Saya kira, saya ingin pesan kepada santri-santri saya Bahwa tolonglah ketika ada orang berpidato, berseramah, sedang ngaji Tolong jangan songong pakai etika Jangan pernah menyalah-nyalahkan orang lain Gak pantas gitu tuh Iya dong Kalau Anda berbeda pendapat, Anda katakan pendapat saya seperti ini Dengan tanpa menyalahkan pendapat orang lain Jadi jangan dulu berkomentar, tolong dikualifikasikan dulu Lalu datang bay, bay quen tanpa